Dulu di situ kalau posen, duduk, duduk dulu. Hingga dedik, langsung masuk aja kan. Pelaku tindak, pidana penipuan dan penggelapan dengan modus dapat menlipat gandakan uang ditangkap polisi. Korban bernama Misrudinor, warga Kabupaten Banjar. Kasus ini berawal dari komunikasi korban dengan komplotan para pelaku yang menjanjikan bisa menggandakan uang secara gaib. Korban yang percaya mendatangi para pelaku di sebuah hotel di kawasan Jalan KS Tubun, Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan menyerahkan uang 100 juta rupiah. Dalam prosesi itu, uang dari korban disebut oleh si minyak tertentu sebagai bagian dari ritual dan sempat disuruh mengambil batu di bawah hotel. Korban yang kembali ke kamar tempat proses berlangsung kemudian diberikan kantongan plastik hitam yang baru boleh dibuka di rumah. Korban menyadari jadi korban penipuan setelah sampai di rumah dan mendapati apa yang dijanjikan sebagai uang hanyalah potongan kertas. Jadi korban menginginkan uang tersebut bisa berlipat ganda, bisa banyak. Jadi modusnya mereka bertemu dalam satu kamar, jadi uang tersebut dimasukkan ke dalam kotak, kotak biskuit ini. Terus ditutup, dibungkus kain putih, terus yang bersangkutan korban suruh mencari batu kerikil. Jadi yang bersangkutan keluar mencari batu kerikil, dan masuk lagi setelah sudah dibawalah kotak biskuit ini. Namun dengan syarat jangan dibuka terlebih dahulu. Jadi dibukanya sampai di rumah. Setelah dibuka di rumah, bukannya ada uangnya, tapi isinya lembaran kertas ini. Dari kelima pelaku yang ditangkap, empat diantaranya terpaksa ditembak di kaki karena melawan saat akan ditangkap. Polisi saat ini masih memburu satu pelaku yang diduga sebagai pelaku utama atau otak dari komplotan penipu ini. Fadla Zahari, Kompas TV, Bancar Basin.